Jadi kalau tadi harapan kepada Allah Ta'ala ini jangan sampai kita putus Al-Yaksu atau Al-Qunutu atau Al-Qunutu Jangan, tapi kalau harapan kepada manusia ini bolehlah diputus itu Bahkan dalam banyak hal wajib diputus Tidak usah banyak berharap kepada manusia Misalnya apa ingin dihargai Ini yang kadang membuat kita ini jadi hidup itu semakin sulit Kalau kita ini berharap kepada makhluk Ingin dihargai orang, padahal orang banyak tidak menghargai kita Kita sudah capek-capek, dianggap sebelah mata Ingin disukai, ingin dijempol, like Sekalinya orang jempolnya terbalik begini Tidak sakit hati, kalau yang diinginkan itu seperti itu Makanya dakwah di sosmed ini perlu sabar-sabar Ini penting, hal pertama di sosmed kalau dakwah itu ya ini Harapan kepada makhluk ini sudah dipinggirkan saja Karena nanti banyak celaan Ada pujian, ada celaan Dan dua-duanya itu bisa bahaya kalau kita tidak kuat dalam menjaga hati Bisa malah mencelakakan kita Ingin dibutuhkan orang lain, kita merasa hebat Kemudian seolah-olah dakwah itu berhasil karena kita Ingin disetujui, ingin diikuti Sudah kita jelasin orang itu kok gak faham-faham Kita akhirnya telongso ini Padahal kita segedar menyampaikan Kita itu Allah, jangan kita Rasulullah SAW Itu Allah katakan Engkau itu kuutus bukan untuk menjadi pemelihara mereka Jadi kalau ada yang mencelak atau ada apa Engkau itu tugasnya menyampaikan jelasin dengan sejelas-jelasnya Walaupun secara manusiawi ada yang mencelak itu ya Pasti gak enak ya Pasti gak enak Tapi ketika dikembalikan Kita ini bukan karena manusia Maka insya Allah Hal seperti itu akan melapangkan dada kita Insya Allah begitu Ada perkataan Imam Ash-Syafi'i lagi Masih di dalam kitab Tabaqat Ash-Syafi'i Al-Kubroh Kata beliau Inna kala takdiru anturbin nasa kullahum Sesungguhnya engkau itu tidak punya kemampuan Engkau itu gak sanggup Untuk membuat rito atau senang semua manusia Semua orang mau engkau bikin senang gak mungkin Maka perbaikilah hubungan engkau dengan Allah Ta'ala Sudah engkau perhatikan Allah Ta'ala saja Zat yang objektif insya Allah Allah itu menilai tanpa ada kepentingan terhadap kita Dan kalau kita betul-betul mencintai Allah Cinta kita gak mungkin bertepuk sebelah tangan Allah pasti balas cinta itu Kalau kepada manusia belum tentu Air susu bisa dibalas air tuba Sesudah mati-matian setia dan sebagainya Bisa selingkuh itu pasangan Saya ingin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cukup sandarkan kepada Allah Semata Perbaiki hubungan engkau dengan Allah Ta'ala Kemudian gak usah engkau itu hero kan manusia Manusia senang apa enggak Enggak urusan engkau Kalau seperti ini insya Allah hidup jadi lapang Jadi mudah plong itu Walaupun kita mikirnya tinggal Allah senang apa enggak Dengan yang kita lakukan Walaupun nanti ngefeknya kepada manusia juga ya Ngefeknya kepada manusia Misalnya kita berbuat menjelaskan ngomong sesuatu Itu mestinya kita ngomong sesuai dengan akal manusia Mereka ini level pemahamannya seperti apa Kita ini ngomong apa Mereka paham apa enggak Sudah cocok ini disampaikan atau belum Ini perintah Allah kita pandang Bukan perintah lawan nafsu kita agar manusia faham Dan mengikuti kita enggak Tapi Allah memang menyuruh begitu Kata Kalau gak salah Kata Rasulullah itu Seru manusia sesuai dengan kadar akal mereka Itu Kita kaitkan bukan karena kita ingin disenangi Atau kita ingin orang lain faham Semata-mata karena itu Tapi kita Karena Allah memang Menghendaki yang demikian Seperti itu kita posisikan insya Allah Atau kalau kita tadi Ada keinginan juga Agar kita dihargai Kita disenangi Maka kita Ada keinginan itu Boleh-boleh saja sebetulnya Asal kita cantolkan Kita kaitkan dengan sesuatu yang lebih tinggi Yakni kita itu ingin disenangi Dalam rangka Agar mudah menyampaikan dakwah Kalau orang sudah gak senang kita ini Kita sampaikan apapun Jangankan yang salah Yang bener pun Itu akan dianggap salah Jadi kita kalau sudah baik Itu dalam rangka dakwah Mestinya begitu Bukan dalam rangka kita disenangi orang lain Tapi untuk urusan ini Tetap perlu hati-hati ya Agar apa? Agar gak melenceng Kita disenangi orang itu Sekedar wasilah agar dakwah disenangi Bukan tujuan agar kita disenangi orang Sehingga apapun yang disampaikan Tentunya wajib tetap dalam kerangka Dalam jalan yang diritaui oleh Allah Ta'ala Karena akhirnya kadang tujuannya terbalik-balik Dakwahnya bukan kepada Islam Tapi dakwahnya kepada dirinya Supaya dirinya yang muncul Dirinya yang disenangi dan sebagainya Bukan syariatnya Ini kadang ya perlu hati-hati Tipis bedanya Karena itu ada perkataan Ini seorang perawi hadis juga Ahmad bin Harp Seorang ulama wafat 234 Hijriah Kata beliau Aku meninggalkan berharap kepada manusia Hingga aku mampu untuk menyampaikan kebenaran Kalau kita menginginkan orang itu senang kepada kita Kadang kita ini berpikir seribu kali Untuk menyampaikan kebenaran Terutama kebenaran yang kira-kira Tidak disenangi orang Dakwah membawa tema yang Ini tema ini kalau disampaikan Ini masyarakatnya padahal begitu Kita akhirnya Tidak berani menyampaikan Gara-gara nanti Wah tidak senang ini orang Kalau saya sampaikan ini Maka dalam kondisi itu Keriloan manusia ini harus dibuang Tidak usah kita berharap kepada manusia Baru bisa kita sampaikan itu Kalau tidak susah lah Saya kalau ngomong begini dipersekusi Saya kalau ngomong begini nanti tidak diundang lagi Kalau ngomong begini nanti semacam-macam Maka semestinya yang diperlukan Yang dipikirkan bagaimana supaya saya ngomong begitu Bagaimana langkah-langkahnya Agar masyarakat kemudian menerima Dan tidak mempersekusi Kita cuma lakukan langkah-langkah Yang secara sababiyah itu Bisa memudahkan manusia memahami Setelah paham memang kita diperlakukan apa Tidak masalah Dara-dara sekalian Ini bagian terakhir yang ingin saya sampaikan Muawiyah itu pernah menulis surat kepada Aisyah Umul mu'minin Kata Muawiyah Tulislah untukku surat Yang engkau menasihati aku di dalam surat itu Wala tuksiri alayyah Tapi jangan banyak-banyak Ini pesannya Muawiyah Minta dinasihati tapi jangan banyak-banyak Tapi itu manfaat Maka Sayyidatuna Aisyah kemudian menulis kepada Muawiyah Salamun alaikum Aku mendengar Kata Sayyidatuna Aisyah Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Siapa yang dia mencari keridoan Allah Dengan kemurkaan manusia Maksudnya walaupun manusia tidak senang Tapi dia ucapkan itu dalam rangka agar Allah rido Ya ini memang hukumnya begini kok Orang tidak senang yang tidak apa-apa Dia yang dia dominan dalam dirinya rido Allah Ta'ala Maka Allah akan cukupi dia dari ketergantungan kepada manusia Allah cukupi dia Dan siapa yang dia mencari keridoan manusia Dengan kemurkaan Allah Ta'ala Dia tahu Allah tidak senang kalau saya ngomong begitu Kalau dia ngomong begitu Allah murka Tidak benar itu Tapi itu dia ucapkan untuk meraih simpati orang Ini dalam rangka trik Dalam rangka strategi agar orang senang Maka apa? Allah akan serahkan urusan dia kepada manusia Sudah aku tidak mengurus Padahal kalau kita tidak diurus oleh Allah Ta'ala Dibiarkan itu Walaupun sekejap mata kita ini rusak urusan kita Di doa pagi sore itu yang biasa dibaca Abu Bakroh Yang diajari Nabi Itu kan Allahumma rahmataka arju Wahai Allah kasih saya engkau yang aku harapkan Walatakilni ila nafsi torfata'in Jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri Walaupun sekejap mata Jadi kita ngurus urusan kita sendiri Sekejap mata itu bisa hancur urusan kita Kalau tidak dibantu Tidak dikasih inayah oleh Allah Ta'ala Apalagi ini urusannya sudah lah Allah tidak mau peduli Dia mencari keridoan manusia Biar manusia yang mengurus dia Ini pesan cukup pendek Dari Rasulullah yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah Kepada Muawiyah Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan kita ini orang yang berharapnya kepada Allah Ta'ala Berharap yang betul-betul rojak itu Kalau dibarengi dengan amal soleh Kalau tidak itu namanya tertipu Merasa berharap padahal dia cuma berangan-angan kosong Kemudian yang kedua mudah-mudahan kita ini Tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Dan kita tidak usah terlalu berharap dengan manusia Yang pertama apakah putus asa itu berkaitan dengan termasuk orang-orang kafir? Pertama putus asa itu kan dosa besar Ya masih muslim lah Bahkan bunuh diri pun itu kan tidak mengeluarkan seseorang dari Islam Disebut di dalam ayat tadi Tidaklah berputus asa kecuali orang kafir Itu menunjukkan bagaimana dosanya itu sangat besar Bukan menunjukkan betul-betul kafir Bagaimana dalam hadis misalnya Man atakah hinan Barang siapa yang mendatangi kahin Kemudian dia Membenarkan apa yang disebutkan kahin Itu dia berarti telah ingkar terhadap apa yang aku diutus dengannya Kata Rasulullah begitu Itu tidak menunjukkan dia kafir Tidak Atau di dalam hadis-hadis yang lain Jadi perlu diperjelas Bahwasanya ungkapan kafir itu kadang tidak Tidak mesti betul-betul kafir yang keluar dari Islam Termasuk dalam hal putus asa ini Meskipun bisa jadi ada level putus asa yang kemudian Jatuh ke dalam kekafiran Kalau dia itu kemudian yakin Allah tidak akan mampu menyelesaikan masalahnya Itu berarti keluar dari Islam Allah tidak sanggup juga mengatasi corona misalnya Dulu ada kan netizen yang ngomong begitu Corona ini menjadi bukti bahasanya Tuhan itu tidak ada Atau kalaupun ada dia tidak punya kuasa Kalau ngomong begitu Eh tikotnya begitu keluar dari Islam itu